Salam sejahtera dan salam damai dalam Yesus Kristus. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita bertemu kembali di dalam seri rencangan pembelajaran sekolah sahabat dewasa saluran HCBN Anda. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sepanjang minggu ini kita akan memfokuskan pembelajaran sekolah sahabat kita dengan sebuah tajuk Roh Suci dan Karunia Roh. Sebelum kita lebih jauh mempelajari pembelajaran sekolah sahabat ini, ada sebuah cerita yang boleh menginspirasikan kita sebagai pendahuluan di dalam pembelajaran sekolah sahabat ini. Dikisahkan, di sebuah kota yang dipenuhi dengan kesibukan harian, ada seorang peniaga ataupun bisnesmen yang sedang mengadakan perjalanannya menuju ke kota yang lain. Sebelum ia pergi ke sebuah kota untuk berniaga di kota tersebut, ia memberikan tanggung jawabnya kepada anaknya sulung untuk mengurus baik hal hewal keluarga dan terlebih juga hal hewal perniagaannya. Ketika dia pergi, anaknya begitu bersuka cerita karena memegang tanggung jawab sang ayah. Tetapi sering berjalannya waktu demi waktu, rupa-rupanya anak itu menyadari bahwa ayahnya tidak menyediakan prasarana dan peralatan yang diperlukan. Menyadari akan hal tersebut, anak itu begitu sedih karena dia tidak boleh menjalankan perniagaan ayahnya dengan baik. Akhirnya disingkatkan cerita, dia meninggalkan dan membiarkan pekerjaan tersebut. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hal yang sama terjadi di dalam kehidupan Yesus Kristus dengan muridnya. Tetapi Yesus tidaklah sama seperti sang peniaga tersebut. Yesus tidaklah membiarkan para muridnya terbiar begitu saja tanpa mempersiapkan mereka dalam menjalankan misi yang terdapat dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Yaitu pergi dan menjadikan setiap bangsa murid-muridnya. Tetapi Yesus sebaliknya, dia mempersiapkan murid-murid dengan memberikan karunia-karunia rohani. Tetapi apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan karunia rohani? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, secara sederhananya ringkasan pembelajaran sekolah sahabat kita pada masa ini akan berfokus kepada beberapa hal. Yang pertama, kita akan melihat apakah yang dimaksudkan dengan hubungan diantara buah roh dan juga karunia roh. Dan yang kedua, kita akan melihat bagaimanakah karunia roh itu diberikan. Siapa akan memberi sebenarnya daripada karunia roh itu. Yang ketiga, kita akan melihat apakah sebenarnya tujuan kita memiliki karunia, karunia roh yang diberikan oleh Tuhan. Dan yang terakhir, apakah karunia roh itu hanya terjadi pada zaman Yesus dan juga pada murid-muridnya? Apakah tidak akan terjadi pada zaman sekarang? Apakah pada zaman sekarang tidak boleh lagi kita melakukan mukjizat, penyembuhan seperti mana yang terjadi pada zaman Yesus Kristus? Dan yang terakhir, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan melihat bagaimana saya dan saudara membezakan antara karunia rohani yang tulin dan karunia rohani yang palsu. Sebelum kita lebih jauh melangkah dalam mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita, pada minggu ini saya rindu untuk saudara dan saudari kita bersatu dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan yang baik, terima kasih karena sekali lagi Tuhan mempertemukan kami dalam rencangan ringkasan pembelajaran sekolah sahabat ini dengan saluran HCBN Malaysia. Kami rindu Tuhan agar kami dipenuhi dengan roh Tuhan, agar ketika kami mempelajari satu per satu pembelajaran sekolah sahabat ini, tidak hanya tinggal di pikiran kami, melainkan kami dapat aplikasikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena Tuhan akan bersama dengan kami, di dalam suatu nama yang indah kami telah berdoa, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amen. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan melihat satu per satu apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan bua roh dan apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan karunia roh. Untuk menjawabnya, saya rindu agar saudara boleh membuka firman Tuhan yang terdapat dalam Galatia 5 ayat yang ke-22 dan ke-23. Tetapi bua roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Di ayat yang ke-23, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Galatia 5 ayat 22 hingga 23 jelas menyatakan bahwa bua-bua roh itu adalah karakter seseorang. Bua-bua roh itu adalah sifat seseorang, tabiat seseorang yang mana terlihat di dalam kehidupan sehari-harinya. Bagaimana dengan karunia roh? Apakah yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang karunia roh? Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan dan ada berbagai-bagai perbuatan yang ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Ayat yang ke-7, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama-sama. Sebab kepada orang, sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Ayat yang ke-10, kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan muktizat dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada begitu banyak jenis-jenis karunia roh berbeza dengan buah roh. Kita dapat simpulkan buah roh hanya adalah satu yaitu kasih dan diantara kasih itu terdapat banyak cabangnya yaitu kelemah lembutan, kesebaran, pengendalian diri, kesemua itu adalah di bawah pokok daripada kasih. Tetapi berbeza dengan karunia roh. 1 Korintus pasal 12 ayat 1 hingga 8, 11 khususnya mengatakan terdapat begitu banyak jenis karunia, karunia roh. Ada yang boleh berkata-kata dalam hikmat, ada yang boleh mengadakan muktizat, ada yang boleh melakukan penyembuhan, berbahasa roh dan begitu banyak lagi. Itulah yang dimaksudkan oleh karunia roh. Tulisan Rasul Paulus dengan jelas mengatakan karunia roh itu terdapat berbagai jenisnya. Sekarang kita akan melihat apakah hubungan diantara karunia roh dengan juga buah roh. Hal ini yang perlu kita perhatikan saudara yang dikasih dalam Tuhan. Yang pertama, karunia roh dan buah roh itu berasal daripada sumber yang sama yaitu roh suci ataupun yang disebut roh kudus. Roh kuduslah yang memberikan buah-buah roh dalam diri kita dan roh kudus juga lah yang memberikan karunia roh di dalam kehidupan saya dan juga saudara. Karena di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-11 jelas menyatakan bahwa ia memberikan sesuai dengan kehendaknya. Dan yang kedua, hubungan diantara buah roh dan juga karunia roh adalah karunia roh tidak diharuskan untuk dinyatakan di dalam kehidupan orang-orang beriman. Sebaliknya, buah-buah roh harus terlihat di dalam kehidupan saya dan saudara. Yang selanjutnya, poin yang selanjutnya di dalam hubungan diantara karunia roh dan buah roh adalah karunia roh diciptakan oleh Tuhan agar dapat dilihat di dalam membantu jemaatnya. Karunia roh diciptakan untuk membantu, menolong jemaat untuk bertumbuh lebih dekat kepada Tuhan. Dan sebaliknya, buah roh adalah untuk kepribadian seseorang. Dengan kata lain, saudara. Dan ini adalah penengkaran terpenting di dalam hubungan diantara karunia roh dan buah roh. Kalau saya ataupun saudara memiliki karunia roh dalam berkata-kata dalam bahasa roh, dalam melakukan mukjizat, dalam melakukan penyembuhan kepada orang lain. Rasul Paulus dengan tegas menyatakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. Sekalipun aku boleh berbicara dalam berbagai bahasa roh, sekalipun aku memiliki iman yang begitu hebat, tetapi kalau saya tidak memiliki kasih, maka semuanya itu adalah kosong. Saya seperti gong yang berkumandang, yang kosong bunyinya, kata Rasul Paulus. Dengan kata lain, buah roh dan juga karunia roh haruslah berjalan bersama-sama. Sekarang, kita pergi kepada poin yang selanjutnya. Bagaimanakah sebenarnya karunia roh itu diberikan? Untuk memahaminya lebih lanjut, maka kita harus kembali kepada arti kata sebenarnya daripada karunia roh tersebut. Di dalam bahasa Yunani, kata daripada karunia roh itu adalah karismata, yang berarti adalah pemberian rahmat. Pemberian rahmat yang diberikan Allah kepada manusia. Dengan kata lain, saudara, dengan jelas kita dapat memahami bahwa karunia roh itu adalah hadiah. Dan suatu hal lagi yang perlu kita pahami, karunia roh itu tidak diberikan atas status sosial, atas kekayaan yang kita miliki, atas tingkat kerohanian yang kita miliki. Tetapi karunia roh itu adalah pemberian yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Karunia roh itu untuk memberikan saya kelengkapan di dalam membantu, dalam membangun rumah Tuhan. Yang dimaksudkan dengan rumah Tuhan adalah jemaat Tuhan, gereja Tuhan. Itulah tujuan daripada karunia roh itu. Dan hanya daripada roh kuduslah yang memberikan karunia tersebut. Tetapi sebenarnya lebih jauh kita membahasnya, Yesus juga memberikan karunia tersebut. Karunia roh itu adalah pemberian rahmat yang diberikan kepada kita melalui Yesus Kristus. Tetapi roh kuduslah yang memberikan, roh kuduslah yang menyalurkan, roh kuduslah yang memerlengkapi saya dan saudara untuk mempekerjakan karunia tersebut. Namun mungkin kita bertanya akan hal ini. Bagaimana dengan bakat semula jadi yang saya miliki? Bagaimana dengan saya memiliki kelebihan? Misalnya saya bernyanyi, saya hebat di dalam bernyanyi, saya hebat di dalam bermain drum, saya hebat di dalam bermain piano, gitar, dan sebagainya. Apakah bakat semula jadi yang saya miliki sama dengan karunia rohani? Dengan jelas dan dengan tegas saya mau katakan, karunia rohani dan bakat semula jadi tidaklah sama. Kenapa tidak sama? Karena suatu hal yang harus kita pahami, karunia rohani itu adalah pemberian. Kembali kepada bahasa aslinya, karismata, yang artinya adalah pemberian rahmat. Maka dengan hal itu, kita memahami karunia roh itu adalah pemberian. Bukan hasil usaha, seperti mana bakat semula jadi yang kita miliki. Kalau kita mau hebat di dalam bermain gitar, kita latihan sesungguhnya. Kita begitu bertungkus lumus untuk berlatih, agar saya hebat di dalam bermain gitar, ataupun bermain piano dan sebagainya. Tetapi karunia roh adalah pemberian rahmat yang diberikan Allah kepada kita. Tetapi, apakah bakat semula jadi itu tidak boleh digunakan untuk menjadi berkat kepada orang lain? Jawabannya boleh. Ketika saya memiliki bakat semula jadi dalam bermain gitar, dalam memainkan piano, dalam memainkan drum, dalam memainkan apapun itu, yang hasil daripada usaha keras saya, ketika saya memiliki pola pikir bahwa, ketika saya hebat bermain gitar dan itu semuanya berasal daripada Tuhan, maka bakat semula jadi itu pun boleh menjadi berkat kepada gereja Tuhan, yaitu anggota jemaat Tuhan. Poin yang selanjutnya, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita melihat apakah sebenarnya matlamat ataupun tujuan Tuhan memberikan karunia roh terhadap saya dan saudara. Dengan jelas, kalau kita melihat kembali kepada 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-12 hingga ke-31, di sana menyatakan bahwa karunia roh itu diberikan untuk memperlengkapi anggota tubuh Kristus. Dan lebih jelas lagi dalam Efesus 4 ayat 12 hingga yang ke-16 menyatakan, saudara, jika memiliki kitab pada saat ini, mari kita buka bersama-sama dalam Efesus pasal yang ke-4 ayat yang ke-12 hingga yang ke-16. Efesus pasal 4 ayat yang ke-12 hingga yang ke-16 menyatakan, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah dia, Kristus yang adalah kepala. Di ayat yang terakhir, ayat ke-16 mengatakan, Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jelas kita dapat melihat melalui Efesus pasal yang ke-4 ayat yang ke-12 hingga ke-16 menyatakan, tujuan karunia roh itu diberikan untuk memperlengkapi. Kalau seseorang itu hanya memiliki talenta menyapu di dalam gereja, membersihkan gereja, itu pun tujuannya memperlengkapi anggota jemaat. Jangan saudara dan saya berpikir bahwa kita harus memiliki hanya talenta berkhotbah, menginjil. Bagaimana dengan yang tidak memiliki talenta berkhotbah dan menginjil? Perlu kita garis bawahi. Mereka yang hanya menyapu di dalam gereja pun, mereka yang membersihkan tingkap-tingkap gereja, membersihkan lantai gereja, itu pun karunia yang Tuhan berikan kepada setiap orang. Yang disebut karunia melayani. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dengan jelas karunia itu diberikan untuk saya dan saudara saling membantu antara satu dengan yang lain. Nah, kita lanjut kepada pemahaman yang seterusnya. Mungkin sebagian Kristen, di nominasi Kristen yang berfikiran seperti ini. Karunia roh itu hanya terjadi pada zaman Rasul, hanya terjadi pada zaman Yesus, tidak sudah terjadi pada zaman sekarang. Apakah benar sedemikian rupa? Apakah Yesus tidak akan melanjutkan karunia dalam bernubuat? Apakah Yesus tidak melanjutkan lagi karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh dan juga melakukan mukjad penyembuhan? Pada zaman sekarang, mari kita lihat lebih dalam lagi akan pemahaman tersebut. Salah satu dasar pemahaman kenapa orang-orang Kristen beranggapan bahwa karunia roh itu tidak lagi terjadi pada zaman sekarang. Ayat tersebut terdapat dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-10. Mereka mengambil daripada penyataan bahwa tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Itulah kata-kata yang dikutip oleh mereka, di mana menyatakan bahwa tidak akan ada lagi karunia rohani. Tetapi apakah benar sedemikian rupa? Alkitab memberikan referensi kepada saya dan saudara bahwa tidak ada pernah Yesus mengatakan saya menghentikan karunia bernubuat tersebut. Karunia, karunia rohani yang Tuhan berikan. Dengan kata lain, jika saya tidak memiliki bukti, jika tidak terdapat di dalam Alkitab bahwa karunia itu sudah dihentikan, maka dapat dengan yakin kita katakan, pada zaman sekarang, bahkan hingga Yesus datang kedua kali, karunia itu tetap akan dimiliki oleh setiap umat percaya. Tetapi tergantung keinginan daripada roh kudus. Tergantung apa yang roh suci inginkan kita miliki dalam kehidupan beragama kita. Kita kembali semula kepada ayat 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-10. Di sana menyatakan bahwa ketika yang sempurna itu datang, maka tidak akan ada lagi karunia. Apakah benar sedemikian rupa, saudara? Untuk lebih jelas lagi, memahami akan pemahaman tersebut. Maka jika kita membaca perikop selanjutnya, maka di sana kita akan mendapati ada kata-kata yang mengatakan, kita tidak lagi melihat dengan kaca yang gelap, tetapi kita akan melihat dengan muka dengan muka. Di dalam perikop tersebut menjelaskan bahwa ayat ini bukanlah tertuju kepada kedatangan Yesus yang pertama, tetapi tertuju kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Benar, saudara. Kita tidak akan memerlukan lagi karunia-karunia rohani ketika saya dan Anda tiba di kerjaan surga yang kekal. Karunia rohani itu tidak diperlukan lagi ketika yang sempurna itu datang. Ketika Yesus menjemput saya dan saudara tiba di kerjaan surga. Tetapi mungkin kita berpikiran seperti ini. Dan sebahagiaan di denominasi Kristian beranggapan seperti ini. Kita tidak memerlukan lagi Alkitab. Kita tidak memerlukan lagi firman Tuhan. Ketika saya memiliki karunia berbahasa roh, ketika saya memiliki karunia dalam berkata-kata dalam bahasa yang begitu hebat. Apakah benar sedemikian rupa? Saudara, saya senang untuk kita mengambil pemahaman daripada tulisannya Nyawaid. Di mana tulisannya Nyawaid dalam bukunya Slated Message menuliskan sebagai berikut. Di halaman 52 dan 53. Ia menyatakan sedemikian rupa. Orang-orang yang berada di bawah pengaruh roh-roh jahat akan melakukan mukjizat-mukjizat. Maksudnya apa saudara? Kita tidak boleh bergantung dengan karunia rohani. Kita tidak boleh menjadikan karunia rohani itu sebagai standar bahwa seseorang itu sudah di jalan kebenaran. Yang perlu menjadi standar kebenaran. Standar kebenaran di dalam menentukan apakah orang itu berjalan di dalam jalan kebenaran ataupun tidak. Adalah firman Tuhan. Firman yang tidak boleh binasa ini. Lebih jelas lagi dan lebih nyata lagi di dalam kehidupan kita. Kita boleh melihat terdapat begitu banyak penipuan di dalam karunia-karunia rohani yang kita melihat sekarang ini. Ada orang yang mengklaim bahwa dia melakukan penyembuhan. Ada orang yang mengklaim dalam nama Yesus saya sembuhkan anda. Langsung orang itu sembuh. Apakah kita boleh menjadikan standar bahwa karunia rohani itu sebagai seorang yang sudah berjalan dalam kebenaran? Dengan tegas saya mau katakan tidak. Standar kebenaran itu adalah firman Tuhan. Dalam membuktikan apakah seorang itu berjalan dalam firman Tuhan, berjalan dalam terang kebenaran Tuhan melalui buku yang sangat luar biasa ini. Tapi bagaimana saudara? Bagaimana saya boleh membezakan dimanakah karunia yang rohani yang palsu dan karunia rohani yang tulin? Bagaimana saya boleh membezakannya? Untuk menjawabnya ada tiga ayat Alkitab yang ingin saya berikan bersama-sama dengan kita pada waktu ini. Yang pertama terdapat di dalam Yesaya 8 ayat yang ke-20. Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Ketika seseorang itu mengklaim bahwa dia memiliki karunia rohani yang sesuai dengan firman Tuhan, maka bukti yang pertama yang harus kita kenali adalah seseorang itu harus berbicara dengan sesuai firman Tuhan. Mungkin orang itu berbicara dengan sesuai firman Tuhan. Mungkin dia mengatakan dalam nama Yesus ketika dia melakukan penyembuhan. Tetapi ada bukti yang selanjutnya yang perlu kita pertimbangkan. Ayat tersebut terdapat dalam 1 Yohanes, pasal yang ke-4, ayat yang ke-2 dan pertama. Saudara-saudaraku yang dikasih, janganlah percayakan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal daripada Allah. Sebab banyak nabi-nabi yang palsu akan muncul dan pergi ke seluruh dunia. Di ayat yang ke-2, demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, berasal dari Allah. Garis bawahi kata, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Demikianlah bukti yang ke-2, ketika seseorang itu memiliki karunia rohani yang begitu hebat menurut pandangan mata kita. Kalau dia tidak mengaku Yesus Kristus, maka boleh jadi dia tidak berjalan di jalan kebenaran. Tetapi tidak cukup hanya itu, saudara. Karena banyak pada zaman ini, orang menggunakan nama Yesus dalam melakukan penyembuhan. Orang menggunakan nama Yesus dalam melakukan hal-hal yang begitu hebat. Tetapi bukti yang terakhir, yang terkuku di dalam Alkitab, harus dinyatakan untuk diuji kepada orang tersebut. Dan bukti yang ketiga, yang harus kita nyatakan, terdapat dalam Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-15 hingga yang ke-20. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buah nyala kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah arah dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Dan tiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-20. Jadi dari buah nyala kamu akan mengenal mereka. Jelas firman Tuhan menyatakan, Kalau seorang itu mengakui, mengklaim dirinya memiliki karunia rohani yang berasal daripada Tuhan. Tetapi ketika perbuatannya, buah-buah roh. Kita baru belajar sebentar tadi, buah-buah roh itu adalah karakter seseorang. Ketika karakternya tidaklah sesuai dengan firman Tuhan. Tidak menunjukkan kelemah lambutan, kesabaran, penguasaan diri. Seperti yang dinyatakan dalam 1 Korintus pasal 13. Kasih itu suka cita, kasih itu sabar, kasih itu tidak cemburu. Kalau seseorang itu tidak menyatakan sifat yang sesungguhnya daripada kasih itu. Dengan yakin saya mau katakan, Karunia rohani yang dia miliki itu. Bukanlah berasal daripada Tuhan. Akhir kata, daripada pembelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini. Ataupun sebagai kesimpulan, di dalam pembelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini. Yang pertama, Jika ada, jika kita ataupun orang lain mengakui bahwa dia memiliki karunia rohani, memiliki karunia rohani yang diberikan oleh roh kudus ataupun Yesus Kristus. Pastikan itu berjalan dengan kasih. Pastikan karunia rohani itu berjalan bersama-sama dengan buah-buah roh. Poin yang kedua, yang terakhir dalam kesimpulan ini adalah, Karunia rohani itu bukan berasal daripada usaha kita, bukan berasal daripada status sosial yang kita miliki, tetapi berasal daripada roh kudus. Karismata yang artinya adalah rahmat, karunia rahmat yang diberikan oleh roh kudus. Poin yang selanjutnya, agar saya maupun saudara dapat membezakan manakah sebenarnya karunia rohani yang tulin dan yang palsu, ingatlah akan nasihat Nyonya White ini. Di dalam bukunya Slated Message, halaman ini yang sama, yaitu 52 dan 53, menuliskan, Janganlah kita membiarkan hari-hari ini berlalu, dan janganlah kita membiarkan kesempatan-kesempatan yang berharga hilang, tanpa mencari Allah dengan segenap hati, dengan segenap fikiran, dan dengan segenap jiwa. Jika kita tidak menerima kebenaran itu di dalam kasih, dan akan kebenaran itu, maka kita akan berada di antara orang-orang yang tertipu dengan karunia-karunia rohani yang palsu. Akhir kata saudara, marilah kita tekun mempelajari firman Tuhan ini. Hanya dengan mempelajari firman Tuhan, maka saya dan saudara dapat mengenal manakah karunia yang palsu dan mana yang tidak. Dan hanya melalui firman Tuhan, karakter saya terbina memiliki buah-buah roh yang sesuai dengan kendak Tuhan. Hanya melalui firman Tuhan, maka saya dapat tetap bersama dengan firman Tuhan. Kiranya pembelajaran sekolah sahabat kita sepanjang minggu ini akan menjadi berkat yang besar dalam kehidupan koran kita. Kita akan bersatu dalam doa sebelum kita menutupnya. Bapak yang baik, terima kasih kerana Tuhan telah menyatakan firman Tuhan. Terima kasih kerana Tuhan telah menjelaskan kepada kami apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan karunia roh, buah roh, dan bagaimana kami membezakan di manakah karunia rohani yang tulin dan yang palsu. Masih banyak kelemahan kami Tuhan, begitu juga para penonton pada saat ini. Masih banyak yang perlu kami pelajari bersama-sama. Tapi kami percaya ketika kami tekun mempelajari firman Tuhan, ketika kami tekun mempelajari buku yang luar biasa ini, maka hari demi hari kami akan melihat terang kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan kerana Tuhan akan memberkati kami. Di dalam satu nama yang indah kami telah berdoa. Amen. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih kerana menonton!